Halo semua ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, channel ini berbicara tentang bisnis uang dan juga seputar tentang pasar saham Dan hari ini saya akan membahas tentang saham PT BA Dan langsung aja kita ke iPad saya Oke saya bikin video ini pertanggal 19 November 2020 Dan kita akan lihat sama-sama video saya di mana saya sempat informasikan saya akan beli PT BA PT BA kalau suara saya mungkin kurang maksimal mohon maaf karena kebetulan laptop saya lagi rusak jadi saya pakai iPad ya buat record ini Jadi mungkin suaranya kurang begitu maksimal Nah saya sempat saya bilang saya akan beli PT BA di video yang ini Jadi sebagai histori kita tahu PT BA selama 5 tahun berturut-turut dividendnya cukup tinggi Dan harusnya mudah-mudahan walaupun ada pandemi Tapi dividend di tahun 2021 nanti untuk laporan keuangan di 2020 mudah-mudahan masih bisa memberikan dividend di atas 10% Jadi saya waktu itu sempat share kalau saya beli PT BA di channel telegram saya Bagi kalian yang tertarik silahkan kalian klik linknya ada di bawah Di situ saya anjuran beli di Rp1960 Oke dan kita akan sama-sama lihat ya harganya per hari ini Oke Jadi PT BA ada di sini Jadi pertama kali saya beli PT BA itu sudah awal banget ya di awal Oktober Saya beli Rp1960 Habis itu sempat naik Ya saya udah untung sebentar sekitar 5%an kalau gak salah Kita coba sama-sama lihat aja nih Dari Rp1960 ke sini nih Udah 5%an kan Ya 5%an Cuma saya tuh gak jual Karena saya pikir sayang bisa naik Cuma siapa yang tau kan Waktu itu dia gak naik kesini Dari sini dia gak naik Dia gak berhasil breakout Tapi akhirnya dia turun Nah turun Habis itu saya sempat share di telegram juga Di channel telegram saya bilang beli lagi deh Di harga Rp1930 sampai Rp1960 Saya gak dapet Saya dapet Rp1960 lagi Jadi bareng-bareng saya beli 2 kali di harga yang sama Rp1960 Tapi nominal berbeda aja ya Pembelian kedua saya lebih besar Saya lebih pede Karena saya tau Disini ada sebuah support trendline Kalian bisa lihat disini ada sebuah support trendline Garis bawah ini Harusnya dia gak akan jebol Daripada support trendline Kalau dia jebol berarti akan jebol banyak Jadi akhirnya saya beli Ada beberapa teman-teman di channel telegram juga beli Dan Sempet kita sebenarnya sudah profit lumayan ya Kalau orang yang mungkin Day trading gitu Pasti wah udah lumayan nih Ya kan Udah Rp1960 disini Sampai sini aja udah profit sekitar 7,27% Ya Tapi gak jual Saya gak jual Sempet Jujur saya sempet share di grup Saya bilang Saya agak sedikit hopeless nih Jangan-jangan dari sini Udah kesini kan udah mulai agak gerak-gerak turun kan Jangan-jangan dia bakal turun kesini Ya Itu saya ngomong tuh Tanggal 13 malam sebentar ya Ya Eh siapa yang tau Ya tanggal 14 Itu dia langsung Ya naik kencang Cepret dari sini langsung naik ke sini Oke ya kan udah lumayan Tapi Dua hari dijual lagi ya kan Udah mungkin sebagian udah Untung banyak kan abis itu dijual lagi Kita masih Stop Kita masih hold Ya kita masih hold Jadi kalian bisa lihat Kita hari ini bisa untung belasan persen Itu karena modal sabar Atau 960 Sampai hari ini 13 persen Itu bukan Sebuah iming-iming Atau sebuah acuan beli Cuman ini adalah sebuah nyata Kalian bisa lihat 13,69 persen Atas namanya sendiri itu gak bohong Ya Kenapa? Karena Di video waktu itu sebenarnya saya udah kasih tau Target saya itu sebenarnya tinggi banget Ya Minimal target kita ke arah sini Jadi kalian bisa perhatikan Ini target saya pribadi Dari Dari 1,960 Kesini target saya 26 persen Ditambah Apabila ada Ada dividen Tentang dari PTBA Itu kurang lebih bisa 10 persen lagi Jadi Saya pengennya harap Bisa 30 persen ya Nah Pertanyaannya Harusnya Harusnya Kalian bisa lihat disini adalah sebuah resisten Yang hari ini Dijebol dengan Volumenya yang cukup tinggi Kalian bisa lihat Ini adalah volume yang lebih tinggi Daripada rata-rata biasanya Ya Dan Hari ini berhasil Di jebol Dan Harusnya akan ke arah sini Ya Harusnya dari sini akan ke arah sini Tapi Apakah lurus begitu Saya rasa tidak So Saya tidak akan masuk lagi Tapi tunggu Tunggu dulu Kenapa? Karena mungkin Ya Dia ini akan Ada koreksi terlebih dahulu Koreksi dimana Prediksi saya Ya Ya Jadi mungkin Dia bakal naik dulu Kita coba tarik Fibonacinya Dari Sini Ke Sini Ya Ini sudah 61,8 Kalau dia bisa Di atas ini Harusnya nanti Disini Gitu loh Ya Jadi kalau dia naik Nanti harusnya dia turun-turunnya lagi Di 240 Jadi harapan saya mungkin Kalau dia Nanti bakal naik lagi Disini Gak mungkin semulus ini Mungkin naik lagi Habis itu dia baru Turun lagi Turunnya dimana? Turunnya mungkin disini Ya Turunnya disini Baru Kita Ke arah sini Jadi gak akan semulus Langsung ke 24,8 Bulu Pasti ada koreksi Dan amit-amit pun Kalau koreksi bukan di 2240 ya Bukan di 240 sini Amit-amit pun Dia akan Ke support berikutnya Yang hari ini sudah di Break Yaitu di area 2.000 Berapa nih? 1.190-an ya Di area situ Kenapa saya gak jual? Kenapa? Ya karena saya udah Untung Saya belinya 1.960 sih Apa yang saya jual? Saya udah 10% Kalau dia pun Jebol di Sana Ini BTW saya belum Naikin saya punya Stop Loss nih ya Karena Kaget aja Tiba-tiba Begitu kan Walaupun dia Loss Saya pun masih Bisa profit 11% ya Karena Saya beli Di 1.960 Jadi Saya bakal Masuk lagi Saya gak bakal Masuk sekarang Kenapa? Saya nunggu Dia naik lagi Turun Nah turunnya itu Baru saya beli Prediksi saya Saya akan beli Di area support 2.90 lagi Atau Di 2.40 Kalau Fibonacci-nya Sekitar 1.8 Nah itulah Analise saya Untuk Saham PTBA Dan menurut saya Ini sebuah Garis support Yang cukup Kokoh ya Kenapa? Karena dia Sudah di break juga Kita bisa lihat Barang-barang Disini Ini adalah Garis Resisten dia dulu Swing high dia dulu Iya kan? Lalu disini Kita bisa lihat Ada Lower high Ini sebenarnya Dan sini Adalah Lower high Berikutnya Tapi berhasil Di break Nah berhasil Di break Artinya Bawah ini Dia gak akan Turun ke sini Ya amit-amit Dia gak akan Turun ke sini So menurut saya Ini adalah Sebuah potensi Yang bagus Untuk jangga panjang Bukan untuk Jangga pendek Jadi Arahannya Kedepannya Target saya Ada 2480 Nah kalau Di 2480 Bisa break Ya Bagi kalian Yang masih baru Mungkin di Technical analysis Kalau dia berhasil Break 2480 Maka dia akan Ke Resisten berikutnya Di daerah 2840 Ya Akan ke daerah sini So ini Mungkin banget Ya Mungkin banget Dan Ini bisa dibilang Akan ada Sebuah Triangle Kita bisa lihat Sini Ya Ini adalah Sebuah triangle Kalau bisa lihat Sebuah ascending triangle So harapan saya Tentunya Setelah break Resisten di sini Dia akan ke arah Resisten di sini Di 2480 Lalu ke arah Atasnya lagi Di 2830 Di saat itu Mungkin profit kita Sudah Sangat banyak Sekali ya Orang kaget Kenapa kita bisa Belinya Untungnya banyak Ya karena kita Udah cicil dari dulu Untungnya 44% Mungkin ditambah 10% Daripada Dividennya Dan ini adalah Sebuah Analisa Dan saya sudah Punya sahamnya Jadi ini bukan Sebuah Acuan beli Atau sebuah Acakan beli Tapi ya Sebuah analisa Saja Apabila kalian Ingin beli Jadi itu adalah Resiko anda sendiri Belum tentu Saya juga akan Profit sampai 44% Tapi paling tidak Seamit-amitnya mungkin Saya sudah profit 11% Karena saya sudah Beli di 1960 Dan sekian video saya Hari ini Mengenai PTBA Dan ini bukan Ajakan beli Tetapi analisa saya pribadi Tentang saham PTBA Jadi saya berharap Apabila kalian Ingin beli Resiko adalah Resiko yang Anda tanggung Sendiri Sampai ketemu di video Berikutnya Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan apabila kalian Suka video ini Silahkan support saya Dengan tekan tombol like Dan jangan lupa Subscribe dan lonceng Dan tekan Dan apabila saya keluar video baru Kalian bisa langsung Ternotifikasi Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Bye-bye